Pada saat gue main Top 40 tuh gue selalu dibilang bokap gue Gue dikenalin di keluarga besar gue sebagai pengamen Siapa gitu nyokap-bokap yang mau anaknya bikin lagu yang isinya profanity gitu Cuman gue pada saat itu tuh gue telan-telen aja dulu kayak ya udah Sansa aja lah Emang masih mainin lagu orang juga untuk menghibur orang lain gitu Emangnya kamu dapet duit dari rapping tuh segimana?